Selama ada di Madinah ini, berarti yang kita perbanyak pertama adalah Sholat di Masjid Nabawi, sepanjang kakinya ini Kuat, walaupun ini sunnah, Nabi SAW mengatakan Bahwa hanya Masjid Nabawi ini, sholatnya bernilai seribu Seribu apa? Seribu kali, seribu kali lipat Daripada sholat di luar daripada Nabawi, selain daripada Masjidil Haram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulil karim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Diyufur Rahman, Diyufullah, Diyufun Nabi Para tamu-tamunya Allah, juga tamunya Nabi SAW Karena hakikatnya beliau pun juga melihat daripada umatnya Yang semoga selalu senantiasa diberikan kebaikan, keberkahan oleh Allah SWT Kesama-sama kita muliakan yaitu Ustaz Haji Astari Amani Dan juga tim kita Jadi Bapak Ibu, yang kanan kiri ini, ini tim kita Yang sebelah sana, ini Ustaz Jazuli Ini Ustaz Jazuli Beliau Ustaz Samsul Kemudian Ustaz Yadi Ustaz Irwan Kemudian Ustaz Khalid yang belakang itu Ada lagi satu lagi Ustaz Mukri Bapak Ibu yang muliah, yang semoga semuanya diberikan Kesehatan, keselamatan oleh Allah SWT Semoga apa yang kita cita-citakan semuanya Dipermudah oleh Allah SWT Jadi haji yang mabrur Haji yang diterima oleh Allah SWT Bapak Ibu yang muliah Kita kumpul pagi hari ini Kita pun mengetahui Bapak Ibu lelah Letih setelah datang di waktu subuh Mungkin belum istirahat Belum mandi Bahkan mungkin yang pakaiannya masih melekat Mulai dari Jakarta Dan lain sebagainya Kita semuanya lah Tanpa terkecuali Tidak ada para halifah Tidak ada lenah Tidak ada rahman Rahman itu Najahur Rahman Tetapi semuanya menyatu Dalam satu PT Para halifatur Jadi Bapak Ibu yang muliah Yang harus kita seragamkan Kita ini satu kesatuan Perjalanan para halifah Artinya nanti semua simbol-simbol yang ada itu Terutama Masyair, Arofa, dan Mina Bendera kita memang bendera Para halifah Supaya hati kita lembut Supaya hati kita lembut Kemudian kalau kita perhatikan semua atributnya para halifah Nanti benderanya pun juga halifah Nanti sepanduk-sepanduk di Arofa, di Mina itu pun juga Arofa bahkan mobil yang mengangkut kita pun juga mobil Para halifah Maka hakikatnya hanya untuk menyeragamkan Menyeragamkan karena kita Secara formal adalah Para halifah Maka sebutan yang kita panggil adalah Halifah Jadi panggilan kita juga para Para halifah Kemudian nanti munculnya pun kalimat-kalimat yang kita keluarkan pun juga Halifah Tanpa Meniadakan yang Yang lainnya Karena untuk menyeragamkan Menyeragamkan, mempersingkat yang ada Yang harus kita pahami Maka tim yang ada ini adalah tim Para halifah Pembimbing ini pun juga Pembimbing para halifah Artinya semuanya sama Yang Lena, Najahur Rahman, dan lain sebagainya itu sama Berhak atas bimbingan Kami berhak atas pelayanan Daripada tim yang ada Berhak juga atas pelayanan dari dokter yang ada Jadi dokter Irwan Semoga gak ada yang sakit Sehingga dokter Irwannya gak repot Moga obatnya dibalikin ke Indonesia semuanya Nah itu yang kita inginkan semua Harus diseragamkan Harus diseragamkan Jadi ini sekali lagi Kegiatan nantipun Ketika muncul kegiatan halifah Maka sampai ke tiga base yang ada Bapak Ibu yang mulia Yang pertama yang harus kita pahami Bahwasannya kita ini Ada tiga base Ada base satu Base dua Base tiga Tapi ketika kegiatan kumpul Itu bak Bareng Sama-sama semuanya Kemudian yang ketiga Ketika kemudian dari base itu Bawur Sama semuanya Yang ketiganya Tadi tadi Ustaz Ustaz Hari bilang Bahwasannya Hotel kita Hotel Frontel Frontel Gampangannya Tiga Dua Sembilan Nanti kegiatan kita Ya Tadi kalau ada yang tertinggal Itu nyusulnya di Tiga Dua Sembilan Di tempat ini mungkin kita akan Briefing Di tempat ini juga kita akan Taklim Di tempat ini juga kita kumpul-kumpul Seperti ini Seperti Seperti ini Sehingga satu dengan yang lain Kita saling mengingatkan ketika ada Kegiatan itu Karena gak semua Orang itu mentelengin Handphone Kadang mentelingin handphone Tapi gak ada pulsanya Pakai wifi Gak tahu caranya Itu jadi masalah Ada wifi Ada pulsanya Tapi gak ngerti Ngetiknya Jadi jadi masalah Maka satu dengan yang lain Saling Saling ingat Mengingatkan Kita berangkat bareng Kegiatan bareng Pulang juga Harus bareng Itu yang harus kita pahami Bapak Ibu yang mulia Dalam selama kita berada disini Ada beberapa kegiatan Kegiatan pertama Yang mungkin banyak pertanyaan Yaitu Raudho Raudho itu Gak seperti zaman dulu Kapan kita mau Tetapi Kapan kita dapat izin Bukan kapan kita mau Tapi Kapan kita dapat izin Insya Allah kita dapat izinnya Hari Rabu pagi Sebelum check out Padahal hari Rabu itu Gak check out kita itu Makanya dapatnya begitu Makanya kisah tahu Ya Makanya Dapatnya seperti itu Jadi bukan mau kita Tapi Apa Jadwal yang Ditetapkan Makanya yang harus kita pasang Dalam hati kita Mumpung masih awal Khus Nug Don Baik Sangka Ah gimana sih Menari Raudho Mepet-mepet Kayak begini Dah packing-packing Koper Hindarin Hindarin Kita tahu apa yang kita harus Kerjakan Berarti kita jadwalkan rebuk Karena memang ada aturan Main yang ada dari sini Kalau enggak Enggak dapat Dan sekali penjadualan itu Ya Maka itu kesempatan kita Yang pertama dan Yang terakhir Karena hanya sekali dalam perjalanan Setiap umrah ataupun haji Hanya enggak akan terulang Faham ya Jadi kalau hari itu kita mengatakan Ah ini Lelah Ah ini capek ini Ah ini masih jam 3 ini Nanti saja Kemudian kita Dituntut untuk Menghantarkan ke Raudho Saya angkat tangan Faham ya Karena sudah Kita sudah Jadwalkan Jadwal itu bukan maunya kita Tetapi apa Keputusan yang ada Perizinan Yang kita peroleh Amin ibu ya Nah kemudian besok Besok itu hari Ahad Hari Ahad Berarti tanggal Pokoknya hari Ahad Tanggal 11 Insya Allah kita Ziarah dalam Jadi ziarah dalam itu Kumpulnya nanti disini Ngumpul-ngumpul Bareng-bareng Foto bareng Kemudian ke Lihat ke arah Utara sana Kan gitu kan Kemudian Beberapa tempat Yang kita kunjungi Sakifabani Saida Masjid Ali Masjid Abu Bakar Masjid Gomama Kemudian salam Ke Nabi dari luar Itu hari Ahad besok Sedangkan hari Senin Hari Seninnya Nanti insya Allah Nanti kita akan ulang lagi Di grup Hari Seninnya Insya Allah Ziarah luar Semuanya 3 bis ini Tadi ziarah luar itu Pakai bis Nanti harus pakai Seragam Nanti kita kasih tahu Seragamnya pakai apa Nanti seragamnya pakai apa Apa aturannya Nanti ke Kuba Kemudian ke Hustan Yaitu Kebun Kurma Kemudian ke Uhud Ke Apa Kiblaten Ke Kondak Dan lain sebagainya Untuk sedikit Napa Tilas Bagaimana perjuangan Nabi dan banyak Sahabat Radiyallahu Anhum Ajmain Itu sekitar hari Senin Sedangkan hari Selasanya Mungkin nanti kita akan Pakai untuk Manasik Ya Haji kita Walaupun sudah Manasik Kita kumpulkan lagi Ingatkan lagi Untuk taklim Sekalian juga Manasik Mau menuju Maka Di hari Rabunya Itu apa Ibu ya Itu selama Ada di Madinah ini Berarti yang kita Perbanyak pertama adalah Solat di Masjid Nabawi Sepanjang Kakinya ini Kuat Walaupun ini sunnah Nabi S.A.W.T. mengatakan Bahwasannya Masjid Nabawi ini Solatnya Bernilai seribu Seribu apa Seribu kali Seribu kali lipat Daripada solat Di luar Daripada Nabawi Selain daripada Masjidil Haram Maka kita akan Memerlukan berapa Bulan untuk Mengejar seribu rokaat itu Maka mumpung Di sini Namun sekali lagi Lihat kondisi tubuh kita Kalau jalan 10 meter saja Sudah Ngos-ngosan Ngertiin diri Kita harus Tahu diri kita Mana sunnah Mana wajib Mana rukun Dalam urusan ilmu Ambil prioritas Menangkan rukun Lalu wajib Lalu sunnah Lalu akdoliah Jangan cari sunnahnya Wajibnya hancur Jangan ngejar wajibnya Rukunnya kabur Sehingga kemudian Kita gak mendapatkan Daripada nilai Apa yang kita inginkan itu Jadi kita Di sini memaksimalkan Untuk Solat di Masjid Nabawi Solat di Masjid Nabawi Itu yang punya Nilai lebih Adalah solat wajib Jadi artinya Mau solat sunnah Duhah di Masjid Nabawi Cakep Tapi jangan salahkan Yang solat duha Di Di hotel Atau di halaman Masjid Nabawi Yang punya nilai besar Dalam riwayat itu Adalah solat Wajibnya Jangan diporsir Nanti Porsir Sunnahnya Luar biasa Tapi giliran Mau ke Mekahnya Itu yang kita khawatirkan Makanya bagi Orang-orang tertentu Ya untuk Menjaga Kesehatannya Ya karena Ada amalan yang Lebih besar yang kita Tuju Yaitu apa Ibadah Haji Insya Allah Amalan yang kedua Yang kita perbanyak Di sini adalah apa Salam ke Nabi Sallallahu alaihi Wassalam Dimanapun kita berada Jadi mohon maaf Hari ini kita gak taklim Cuma ngasih info Sedikit-sedikit Ya karena Kita tahu Badan masih Lelah Bapak Ibu Hanya untuk menyeragamkan Saja Perbanyak daripada Salam Solawat Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Kemudian kalau janjian Ya maka Janjiannya yang lebih cakep Itu adalah di Angka pintu 329 Atau samping Sona lagi Pokoknya Angkanya Jangan sampai Nanti ngomong tiang Pak saya di tiang ini Dimana Bu Sebab gara-gara Urusan tunggu-tungguan Ya suami Istri bisa gak tegur Sapa seminggu loh Gara-gara tunggu-tungguan Gara-gara AC Satu pengen dingin Satu enggak Sekamar itu Itu bisa berantem Gara-gara ngorok Bisa berantem Gara-gara janjian Bisa Berantem Maka yang harus Kita setting adalah A Ati kita Perbanyak Lapang dada Ya kalau janjian Kenapa pakai angka Angka pintu Angka pintu Jangan angka tiang Soalnya tiangnya itu Sama Gara-gara tiang Saya Bu Sudah di tiang Yang ada Kipasnya Loh gak ada kipasnya Ya dimana Bu Saya Ya pokoknya loh Udah-udah emosi Apalagi kemudian Sinyalnya Naik turun Bukan gak diangkat Tetapi karena urusan sinyal Dia langsung Suudan Tilpurnya gak Diangkat Atinya harus datang Masalah-masalah kecil itu Akan menghancurkan semuanya Maka pantas Allah Ta'ala katakan Ya gak boleh Rofas Gak boleh Jidal Ya Gak boleh Banta-bantaan Karena urusannya apa Jaga ati Jadi itu yang harus kita perhatikan Ibu ya Bapak Ibu Jadi itu yang sekali lagi Harus kita perhatikan Perbanyak amalan Solat di Masjid Nabawi Tapi lihat kondisi Fisik kita Dan gitu kan Dan yang keduanya itu apa Perbanyak membaca Solawat Kemudian ketika masuk masjid Perbanyak minum air Zam-zam Dan jangan kemudian muncul Suudan ke Allah Hilangkan suudan ke Allah Suudan ke manusia Ah nanti kalau saya minum Nanti saya kencing mulu Ya kencing mulu Karena zam-zam itu Adalah liman syuribalahu Ngikuti omongan orang yang Ngomong Bagaimana kemudian Minum zam-zam Ngomong yang bagus Ngadep ke arah kiblat Jangan kayak untah Yang langsung sekali Kelak-kelak-kelak-kelak Langsung habis Paling gak tiga kali Kelak-kelak-kelak Keluar Kelak-kelak-kelak Keluar Jangan nafas di Di tempat itu Dan dikatakan Minum abbas Jangan sampai terlalu kecil Sedikit Minum zam-zam itu harus Banyak Jangan kayak minum jamu Jangan Jadi minum zam-zam itu Harus apa Semangat dia Ya Allah Mudahkan kami punya Urusan ibadah Panjangkan wuduk saya Panjangkan apa Wuduk saya Yang gak kentutan Yang gak BAB-an Sehingga kuat Untuk menjalankan ibadah Yang memang memerlukan Kekuatan fisik Soalnya ketika Kemudian Tadkala kita ini batal Wuduk lagi Kencing lagi Itu terkadang menjadi Mas Alat tersendiri Karena kondisi yang ada Minum zam-zam itu Niatnya apa Panjangkan kami punya Budukan itu kan Kemudian yang berikutnya Ketika minum zam-zam Tadkala kita masuk Pengen minum zam-zam Dianjurkan Jangan duduk Jadi Harus jongkok Mencet Mencet Cari yang gak dingin Kan itu kan Yang ada tulisan Ijunya Kan itu kan Birunya Ambil Jongkok Ketika jongkok Berdiri ngadep ke arah Qiblat Baca doa Tadkala cara minumnya Tambahan yang lain Satu dengan bacaan Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Alla ilaha ila Anta Nastawfiruka Wana Tubuh Ilaik Walhamdulillahi Rabbil